Pengurus Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Tingkat Sekolah Dasar dan Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Tingkat SMP, SMA, dan SMK Sekabupaten Tapin mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama Kabupaten Tapin selasa pagi. Pembinaan yang berlangsung di Pendopo Balai Hendang ini bertujuan memberikan wawasan sekaligus motivasi kepada Guru Pendidikan Agama Islam sehingga dalam proses belajar-mengajar di sekolah bisa lebih santai dan menyenangkan. Adapun dalam pembinaan ini, Kementerian Agama Kabupaten Tapin mendatangkan secara langsung narasumber dari Finlandia yaitu Mr. Alan Samshed yang didampingi oleh Sekjen Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Pusat serta dosen Paskasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Prof. Dr. Haji Karyono Ibnu Ahmad. Hari ini ada kegiatan pembinaan khusus bagi pengurus KKG, kelompok kerja Guru Pendidikan Agama Islam SD Kabupaten Tapin bersama pengurus MGMP searah Guru Mata Pelajaran Piai untuk SMP, SMA, dan SMK Kabupaten Tapin. Ini mungkin materinya apa saja yang mungkin disampaikan? Hari ini tentang wawasan Guru Piai dalam rangka memberikan motivasi agar mereka dalam proses belajar mengajar di sekolah itu bisa lebih santai dan lebih menyenangkan. Kalau materinya siapa narasumbernya Pak? Hari ini kebetulan narasumbernya itu Mr. Alan Sances dari Finlandia yang didamping oleh pengurus asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Pusat Sekjen kebetulan hari ini datang. Jadi beliau tarasumber tunggal pada hari ini Mr. Alan Sances. Dengan hadirnya pengurus Pusat Pendidikan Agama Islam dalam kegiatan pembinaan KKG MGMP ini diharapkan bisa memberikan motivasi kepada para guru pendidikan agama Islam sekabupaten Tapin untuk lebih baik lagi memberikan pendidikan agama Islam kepada para pelajar. Dan kemudian yang akan kita lakukan adalah kita akan mengambil beberapa guru-guru dari Akpai yang kemudian langsung membuat breakdown protein menjadi 12 bulan.